Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Panblus Channel. Oke, di video kali ini saya mempunyai panel surya 10WP yang kapasitasnya adalah 0,57A. Saya akan ubah menjadi 2A seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, boleh dong dicocol dulu nih tombol subscribe-nya, jika sudah. Terima kasih. Mari kita buat. Jadi, saya mempunyai ini panel surya 10WP yang kapasitasnya adalah 17V, 0,57mA. Kalau dipakai mengecas, itu sangat lambat ya. Jadi, saya akan menghitung, akan saya ubah menjadi 2A. Oke, saya siapkan kertas dan pensil seperti ini. Saya akan buat kotretan-karetan ya. Hitung-menghitung. Oke, saya sudah menulis 17,4V dan 0,57A. Oke, disini panel surya ini terdiri menjadi 4 bagian ya. Seperti ini. Yang di seri menjadi 17,4V ya. Oke, saya akan bagi menjadi 4 dan ampernya 0,57A dikali 4. Seperti ini. Yang akan menghasilkan. Oke, 17V dibagi 4. Hasilnya 4,35V ya. Dan 0,57A dikali 4. Hasilnya 2,28A ya. Oke, ini adalah rangkaian. Kalau saya paralel ya. Karena bawaannya ini adalah rangkaian seri ya. Seperti itu. Saya akan buat polanya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Bisa kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Itu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton karena ini nanti akan saya taruh di luar agar air tidak masuk kedalam ya kadikala hujan ya seperti ini Oke saya akan tes di luar seperti ini ini masih nol ya belum saya pasang oke bisa kita lihat volt hasilnya 4,59 volt oke ini adalah rangkaian awal yang di seri 17 volt saya bagi menjadi 4,5 volt ya ini adalah 4,59 volt amperenya saya akan cek dengan multitester oke bisa kita lihat amperenya 2 ampere ya ini belum memakai beban ya yang tadinya 0,57 miliampere sekarang menjadi 2 ampere wah mantap sekali ya oke saya akan coba menggunakan beban saya akan tes dengan mengecas ya oke saya gunakan baterai 18650 ini saya akan tes mengecas oke seperti ini bisa dilihat oke volt hasilnya drop 3 volt dan amperenya 1,89 ampere ya oke oke ini mantap sekali ya ini mengecas dengan baterai 18650 ini sudah bisa sanggup mengecas ya oke saya akan buktikan kalau memakai dengan step up ya saya ubah apakah ada perubahan oke ini adalah step up kapasitasnya 5 ampere eh 5 volt dan amperenya 2 ampere ya coba kita cek apakah drop oke volt hasilnya 5 volt ya oke kita akan coba ngecas terus volt hasilnya 3 volt dan amperenya 1,5 miliampere ya oke karena terpotong oleh step up ya jadi amperenya turun tidak seperti yang tadi ya ini 1,8 ya kalau tidak menggunakan step up ya langsung dari panel surya itu 1,8 miliampere ya ini mantap sekali hasilnya cukup memuaskan untuk mengecas baterai di rumah ya di rumah ya ini berguna untuk ketika kita mati lampu ya ini bisa berguna sekali oke terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam sub indo by broth3rmax